Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Pada kesempatan kali ini Saya mau mereview Barang murah dari Onshop Pokoknya barangnya bisa Berguna banget buat kalian Khususnya para cowok Barang apa itu pokoknya simak terus video saya Sampai habis agar dapet Pengetahuannya Nah teman-teman Barang online shop itu Kadang kayak bim salabim ya Harganya murah Tapi kita tidak tahu kualitasnya seperti apa Nah mungkin Saya dulu yang terjun duluan Buat kalian Jadi kalian tahu kualitas barangnya seperti apa Tapi Nggak jelek-jelek banget harganya murah Nah biasanya ini digunain para cowok-cowok Untuk naik motor Nah saya punya barangnya Ini dia Sarung tangan dari online shop Yang harganya saya bisa bilang kaget Karena ketika saya biasa beli di Tukang aksesoris motor Atau Tukang-tukang masker Atau apa yang jual sarung tangan Itu harganya Lumayan juga loh Tapi ini saya kaget Beli di online shop Harganya berapa Kalau yang ini Nike Ini cuma 5.000 rupiah aja Ya lebih pasnya 5.500 Harganya Tapi kalau kita pakai Lumayan banget buat ngelindungin kita dari panas Atau Kalau ada kejadian yang kurang mengenakan Ini Ini seenggaknya bahannya tidak tipis Kayak Apa namanya Sarung tangan karet ya Tapi ini masih lumayan Nah Ini masih lumayan banget Tuh Masih enak banget kalau kita pakai ya Ini kadang Beli saya pakai buat naik sepeda Atau kadang buat Fitness ya Masih enak juga kalau dipakai Kalau saya pribadi Saya gak pernah mikirin harga itu mahal atau murah Selagi kita nyaman kita pakai Kita pede Walaupun barangnya sama Tapi di toko yang Ngejualnya lebih bagus Saya lebih ambil yang murah gitu loh Karena fungsi Kembali lagi fungsi ya Tuh Ini masih nyaman banget Kita pakai Agak tebel Di sini Bagian telapak tangannya agak tebel Bagian atasnya juga lumayan banget Jadi Kita gak tau Kalau Teman-teman Ada accident atau apa Bergesekan Ini masih ada Bisa menjadi protektor ya Bahannya tebel Ada logo-logo naik-naikiannya Dan Untuk bagian strap Atau pengikat Logo ini Pengunci ini Minusnya dia terlalu kecil aja sih Jadinya itu buat ngunci Sarung tangan itu Jadinya Tidak terlalu maksimal ya Tapi buat saya Harga Rp 5.000 Untuk benda ini Murah banget Dan fungsinya Bagus Untuk Menindungi kita juga ya Nah Yang agak mahal Ini kalau saya temuin Jujur ya Saya pernah beli Ditawarin sekitar Hampir Rp 50.000 Tapi di online shop Ini cuma Rp 8.500 Murah Lebih bagus dari ini Bahannya Ketebalannya sih Sama aja Cuman yang beda Dia ada tulangnya ini Nah Tulang ini masih Tuh Bunyinya kenceng Fungsinya jadi lebih Baik ya Tentunya Nah Ini harganya Rp 8.500 Aja Strapnya Dia lebih besar Jadi Untuk mengikat Tangan kita Di Seperti ini Lebih bagus Dibanding Naiki-naikian ini Ini merk monster Warna orange Nah Nanti teman-teman bisa Beli disini Karena saya belinya disini Dan nanti Saya cantumin Link deskripsinya Harganya Rp 8.500 Berfungsi banget loh Kita naik motor Mau naik sepeda Biar gak belang Tangannya ya Tuh Strapnya bagus Dan ini kita pake Juga bagus Tuh Kadang saya buat Fitness Juga naik sepeda Tapi kalo yang ini Saya gak mungkin naik sepeda ya Tapi lebih seneng Pake yang ini polos Tuh Tulangnya juga bagus Gak gampang penyok Dan Untuk jahitan Rapih Untuk harga Rp 8.000 Saya salut banget loh Ini logo monster Ada Pacific Pacific Energy Dia Embossed Timbul Dan ada logo R-nya Rapih banget Nah Bisa kalian Liat loh Ini Rapih Walaupun jahitannya agak mencong-mencong Tapi Untuk ininya Rapih Untuk harga Rp 8.000 Ini worth it banget Rp 8.500 Jadi kalian gak usah takut Kalo milih Murah Nanti kualitasnya jelek Ini saya udah beli Tuh Bagus Buat saya Fungsinya Lumayan Ini tebel Yang kemungkinan Melindungi kita Dari jahatnya Panas matahari Ya kalo siang Bener-bener Terik banget Gitu loh Harganya murah Jadi kalian gak usah ragu Pokoknya Kalo kalian mau beli Atau kalian Masih Yang bagus Silahkan Kembali lagi Ada harga Ada rupa Tentunya ya Nah Sekian informasi Dan review Barang murah Yang Senggaknya Balik lagi Senggaknya Saya udah gunain Jadi Saya berani Kasih rekomendasi Buat kalian Pokoknya Review Sarung tangan Kali ini Mudah-mudahan Menambah informasi Dan Menambah Buat kalian itu Sugesti Bagus atau tidak Beli atau tidak Buat kalian Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Dan Jangan lupa Kalo kalian Suka dengan video saya Like Dan subscribe Video saya Terima kasih Saya ucapkan Yang nonton Sampai habis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh